Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, seberadikku Video kali ini Kau nak sharing cari masak telur balado yang mudah kayak simpel Bahan-bahannya pun hanya sedikit Nah, hal pertama yang kita lakukan Kita panasin dulu minyaka Fungsinya untuk numis bawang putih kayak bawang merah Bahan yang kita butuhkan Ada 2 siung bawang merah Kayak 1 siung bawang putih kita iris tipis-tipis Terus yang kedua Kalau ikat ada sambal balado yang racikan langsung jadi Bisa pakai itu Tapi kalau misal yang tidak ada Kita bisa bikin sendiri Caranya pakai 2 siung bawang putih 4 siung bawang merah Cabai saya suka selera ikat Misal suka pedas banyakin baik Misal tidak suka pedas sedikit baik Terus bahan terakhirnya jangan lupa pakai interasi Setelah itu kita blender sampai halus Oke, jangan lupa Bahan paling inti itu ada telur Telur ini terserah ikat pakai 2, 3, atau ada 4 Nah, saranku Jangan ikat langsung jemplungin ke lauk Langkah lebih baik Ikat pecahin dulu udah ke mangkok Lalu itu tuang sikok-sikok Biar dia tidak ngeleber kemana-mana Pen minyaklah panas Langsunglah kita tumis Bawang putih kayak bawang merah Terus sambil diaduk-aduk Biar dia tidak gusong Nah, waktu itu misalnya sudah Mengkiri-kirilah keluar bau wangi ya Selanjutnya kita cemplungin Bahan blender-an kita tadi Atau Saus rajikan yang sambal balado Yang ikat beli Kayak itu Nah, habis itu Terus di osing-osing lagi Sampai benar-benar keluar minyak Nah, itu berarti lah harum Lah nyaman Terus kita tambahkan air Air ini Sekitar 500 mili atau setengah liter Untuk fungsi untuk ngerebus telur Nah, kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rato Kita tunggu sebentar Kita pasang Satu sendok teh garam Lalu itu karena aku suka pedas Yang ditenggorokan tuh Jadi aku tambahkan Sedikit merica Ape tak sahang Basing lah Lalu itu ya Misal Lasudi semuanya Jangan lupa Pakai kaldu ayam Berhubung kuda di kaldu ayam Jadi aku pakai sasa Generasi micin Boleh sih, terserah Yang fleksibel Ya pokoknya Ikak aduk-aduk sampai rato Yang terakhir Ikak kasih Satu sendok makan Gule Pasir Aduk lagi Sampai dia mendideh Menlah mendideh Kelak barulah Kita cemplungin telur Ngecaranya cemplungin telur Sikok-sikok Biar dia Tak ngeleber ke Sekaput Nah, ini yang ku maksud Melasudi semuanya Kita tinggal tutup Terus kita tunggu Sampai masak Ya, kurang lebih Sekitar 10 menit Udah tu lah Lasudi Jadilah Kayak nih Tapi penikah lagi Kurang Maksud Kurang Kering Paca Agak lame Sedikit Biar dia lebih kering Lebih mantul Tapi Karena aku disini Masak Nggak berkuak Jadi Aku nggak begitu lame Jadi kuak Lagi pacat Diirup Kayak tuh Seger asli Pedas Mantep The best lah Kok Aku harus Jubeok Seperadikku Semuanya Nah, nih Tekstur aja Lembut Jelas lah Namikin telur Nah, dia tuh Dia mateng Sampai ke dalam Soal kan kita tutup Segeras ya Mantep Bener-bener terbaik Emang ini Jadi selamat mencoba Ya guys Don't forget to like Subscribe And comment Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa